Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam pertemuan keempat praktikum struktur data di mana kita akan membahas mengenai stack atau pembukan Pertiduan dalam materi kali ini yaitu mahasiswa dapat lebih memahami mengenai konsep pembukan sehingga mahasiswa mampu menganalisa persoalan dan mampu mengaplikasikan stack dalam pembuatan program praktis Selain stack, struktur data juga menyediakan abstrakisi yang mudah dipahami yaitu queue atau antrian Untuk queue sendiri akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya Tumpukan sangat bermanfaat dalam implementasi bahasa pemerograman Sedangkan antrian atau queue sering dipergunakan untuk menentukan skala prioritas proses yang berjalan dalam suatu sistem operasi tertentu Konsep dalam stack itu sendiri yaitu Data dalam tumpukan dapat ditambahkan atau add dan dihapus atau remove hanya dari satu sisi struktur saja Sebagai contoh gambaran tumpukan dalam dunia nyata Data dapat kita lihat pada gambar berikut ini yaitu tumpukan bekas, tumpukan, 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 mainan Sehingga dalam pertemuan seperti ini Data dapat ditambahkan dan dihapus hanya dari satu sisi struktur saja Yaitu data dapat ditambahkan dan dikeluarkan dalam satu sisi struktur saja Sebagai contoh dalam pengertian sisi struktur ini yaitu kita lihat pada gambar yang ini Ketika disini akan ditumbukkan mainan tersebut maka data akan dimasukkan dari atas Dan hingga semua data telah terpenuhi masuk ke dalam sini Lalu ketika kita ingin mengambil data atau mainan yang berwarna kuning ini Maka kita akan mengambil terlebih dahulu data yang berada di atasnya Yaitu mainan berwarna merah ini lalu mainan berwarna orange Artinya disini satu sisi struktur yaitu Data hanya bisa ditambahkan dan dikeluarkan pada sisi atas saja Proses dalam stack itu sendiri yaitu Tumpukan dapat dibayangkan sebagai sebuah keranjang Data yang ada di sebelah bawah hanya dapat diambil setelah data yang berada di atasnya dikeluarkan Struktur data tumpukan dapat dikatakan sebagai struktur yang bersifat Livu atau last in first out Yang terakhir masuk yaitu yang pertama kali keluar Dapat kita lihat kembali dengan contoh sebagai berikut Dimana proses stacknya Dengan proses push E bisa dimasukkan ke dalam tumpukan Kita push data E ini sehingga masuk ke dalam tumpukan Tetapi jika E sehingga masuk ke dalam tumpukan Ketika kita ingin mengeluarkan tumpukan Maka terlebih dahulu kita sehingga berikut Dengan proses pop Kita keluarkan E terlebih dahulu kita pop Kemudian D kita pop Baru C dapat kita keluarkan dengan fungsi pop Beberapa operasi utama yang terdapat dalam stack Yaitu push Yang mengeluarkan elemen di dalam stack Setap pop mengeluarkan elemen dari stack Untuk operasi tambahan pada stack Yang pertama Yaitu pick Yaitu untuk melihat elemen bagian atas stack Clear untuk mengusulkan stack Stack cone untuk menghitung cacah elemen dalam stack Terima kasih telah menonton